Baik, sekarang balik lagi pakai Ubuntu 18.04 Kapok 20.04 masalah besar rupanya Screen recording Kazam ini Tidak bisa mereteksi audio device Jadi suara tidak masuk Jadi pusing ini Jadi kepaksa saya balik dulu ke 18.04 Mudah-mudahan kalau mereka berhasil benerin Kazamnya lagi Saya akan cobalah Sekarang kita Karena ini Ubuntu masih baru kosong Kosong banget Belum ada apa-apanya Jadi saya akan coba Kalau install software segala macam baru-baru Saya akan coba bikin rekaman Kita akan install yang sederhana aja Di sini Saya akan install Corner Center Wiki Oke Oke, saya akan install OBS OBS ini untuk streaming Screen video ke YouTube Ini kemarin percobaan pakai 18.04 Tapi Tidak ada suara aja Parah Parah banget Oke Kita akan coba install OBS Kita update dulu Oke Sudah di update Sekarang kita install FFMPEG FFMPEG itu decoder encoder buat video Sekarang kita install Reposit tambahan untuk OBS Studio Which masih belum FFMPEGnya masih jalan Oke Saya Karena ditambahin repository Harus di update lagi Biasanya Sekarang kita install OBS Studio Jadi Supaya saya bisa streaming langsung Ke YouTube juga Makanya Kalau ada Webinar Maka Zoom Biasanya saya langsung Streamingkan juga Ke YouTube Supaya Teman-teman yang Tidak bisa ikut webinar itu Tetap bisa Lihat di YouTube Cuman ada masalah ini Entah kenapa Si Zoom Itu Selalu Mengatur Volume Volume-nya Otomatis Dan dia akan ngecilin volume Mikrofon Jadi pas di YouTube Suara jadi kecil banget Kacau banget nih Zoom Oke Ini udah Coba kita cek OBS-nya jalan gak Cara ngejalaninnya Oh harusnya saya tulis disini ya Ini Kita tambahkan Menjalankan Cukup ketik OBS Kasih Dan Supaya jalan di belakang layar Oke OBS Nah Would you like to run Ya Oke deh Optimize for streaming Recording as secondary Iya betul Ini akan buat streaming Next Use current Ini Ya Udah lah Gak apa-apa dah Nah ini Dia Nanya Mau pakai T-Switch Kayaknya T-Switch Banyak dipakai Gamer Apa gimana ya Saya gak pakai T-Switch Saya makanya ini YouTube Atau YouTube Gaming Enggak Bukan gaming Video bitrate 2Mbps Kok dia minta lah Kok back lagi sih Gak bisa next ini Saya kasih Oh Dia minta key Saya kasih key Sembarangan dulu aja Soalnya key yang bener Nanti harus diisi Harus ngambil dari YouTube Sebenernya Ini testing Testing dulu Dia rupanya Testing bandwidth Waduh Ini Ngirim Video Apply setting Oke Dan ini Yang akan Saya Ini adalah Screen Dia bisa Buat Ini Siaran audio Cuman Saya akan Screen Capture Oke Jadi Oke Jadi layar aja Ini Audio microfin Saya maksimumin Audio Desktop juga Dimaksimumin Jadi Kalau ada suara Di Di Speaker Maupun di Mic Akan keluar langsung Ke YouTube Semuanya Tinggal start streaming Kalau tadi Keynya Bener Keynya Masih salah Karena Saya belum Mengaktifkan Apa-apa Di YouTube Jadi untuk Streaming Layar Ke YouTube Cuman Gini Aja Gampang Banget Oke Ini Saya tutup Dulu Sudah Beres Rusan OBS Oke Satu lagi Yang Tidak kalah Serunya Adalah Saya Install Wine Untuk Simulasi Simulasi Untuk Jalanin Software Yang Perlu Pakai Windows Windows Jadi Wine User Dapat Menjalankan Aplikasi Windows Tanpa Punya Sistem Operasi Windows Oke Install Wine Cukup Gampang Terutama Yang Ini Aja Wine Stable Oke 140 Meg Download Semuanya Oke Dia akan Download Semuanya Cuman Yang harus hati-hati Dengan Instalasi Wine Ini Kalau ada Virus Masuk Bisa Kena Wine Jadi Bisa Jalan Jadi Kalau Nggak Butuh Butuh Amat Winen Jangan Dijalan Soalnya Bisa Kacau Ini Ceritanya Cuman Selama Ini Saya Wine Saya Pakai Buat Aplikasi Aplikasi Buat Misalnya Simulasi Antena Simulasi Menghitung Coverage Wi-Fi Dan Sebagainya Yang Software Free Cuman Belinya Cuman Jalannya Di Windows Mungkin Nanti Abis Ini Saya Bikin Video Lagi Tentang Jalan Software Software Yang Itu Oke Ini Oke Udah Selesai Ops Dia Ngopi Tadi Download Yang Tadi Yang Ini Ngopi Sekarang Ke Hardisk Butuh Waktu Aja Ini Saya Pause Aja Sampai Selesai Baik Selesai Sudah Lumayan Lama Ya Install Wine Itu Wine Sudah Ke Install Harus Direboot Selun Bisa Dipakai Harus Direboot Dulu Jadi Nggak Bisa Langsung Dipakai Gitu Aja Kalau Enggak Dia Ada Masalah Apa Timing Atau Apa Masalah Dia Oke Wine Sudah Di Install Untuk Menjalankan Tinggal Wine Terus Nama Aplikasi Aplikasi Dot Ex Bisa Jalanin Kayak Gitu Aja Atau Bentuknya Setup Dot Ex Yaudah Setup Dot Ex Gitu Kira-kira Seperti itu Cara Menjalankan Wine Ini Bisa Di Enter Bisa Jalan Nih Sebenernya Nah Bisa Jalan Kayak Gini Doang Cuma Cuma Jalanin Sebaiknya Direboot Dulu Di Komputer Baru Kita Bisa Jalanin Wine Oke Demikian Kita Sudah Coba Insya Allah BS Dan Wine Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terutama Mereka Buat Yang Suka Streaming Ke Youtube Ceritanya Ngabis-ngabisin Bandwidth Bagaimana Caranya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat